Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ratusan warga binaan rutan kelas 2 Apekalongan yang beragama muslim merayakan Sukacita Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Hal ini terlihat dari antusias mereka yang tetap semangat mengikuti rangkaian sholat id hingga pemotongan hewan kurban. Ratusan warga binaan pemasyarakatan atau WBP pada rumah tahanan negara atau rutan kelas 2 Apekalongan nampak antusias. Perayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024. Meski dibalik jeruji besi, mereka tetap semangat mengikuti rangkaian sholat id hingga pemotongan hewan kurban. Layaknya umat islam lainnya pada Senin 17 Juni 2024. Ratusan warga binaan rutan kelas 2 Apekalongan yang beragama muslim bisa turut merayakan Sukacita Hari Raya Idul Adha. Momen Idul Adha terutama penyembelihan hewan kurban ini menjadi salah satu momen yang dinantikan WBP Rutan Pekalongan. Dimana saat ini WBP masih dalam kondisi serba dibatasi karena tengah menjalani masa hukuman. Kedati demikian, rutan terus berupaya untuk memberikan layanan terbaik kepada para WBP-nya untuk ikut terlibat langsung dan merayakan Sukacita Idul Adha. Kepala rutan kelas 2 Apekalongan, Sastra Irawan mengaku bersyukur. Usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama di lapangan rutan setempat pada pukul 06.30 WIB, warga binaan dibantu petugas turut menyembeli hewan kurban sebanyak 8 ekor kambing. Selain donasi dari para pegawai rutan, bantuan hewan kurban juga datang dari wali kota Pekalongan. Kejari Kota Pekalongan, Kapolres Pekalongan Kota, Bupati Pekalongan, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, dan juga Kapolres Pekalongan. Bisa dijelaskan kegiatan sholat Idul Adha dan korban sendiri yang ada di rumah tanah. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah kita baru selesai melaksanakan sholat kit Idul Adha. Dimulai tadi jam 6.30, selanjutnya kita lanjutkan dengan insya Allah penyembelihan hewan kurban. Alhamdulillah pada Idul Adha tahun ini kita mendapat 8 ekor kambing dari beberapa pihak. Dari Pak Wali Kota, dari Bupati Kabupaten Pekalongan, dari DPRD Kabupaten Pekalongan, dari Polres Kabupaten, juga dari Kejari Kota Pekalongan, dari Polres Pekalongan, dan juga dari internal kambing. Semuanya kambing Pak ya? Alhamdulillah semuanya kambing. Kalau dari pelaksanaan sholat, jadi Pak tadi mengambil tema apa sih, Pak? Kalau tidak tahu sih, harapnya pesannya seperti apa? Intinya ya kebersamaan kita. Untuk dalam berkorban, apa namanya tadi yang disampaikan oleh, apa namanya, dari Khotib, berkenaan dengan keteladanan Nabi Ibrahim dalam mengorbankan anaknya, dan itu menjadi keteladan kita, menjadi tujuan dari kita berkorban seperti Nabi Ibrahim yang siap mengorbankan orang terkasihnya untuk mengorbankan. Jadi apapun itu, kita disunahkan untuk berkorban setiap tahun. Untuk distribusinya nanti seperti apa? Untuk distribusi kita, untuk internal kita, Pak, tidak dikeluarkan. Jadi untuk internal kita saja yang ada di rutan. Olahan daging kurban nantinya akan dimasak dan diolah bersama menjadi sejumlah hidangan santapan siang dan malam, baik berupa gulai, sate, rendang, dan olahan daging lainnya untuk dinikmati para WBP dan juga panitia. Jumlah warga binang kemasyaratan Nabi Ibrahim dalam setelah Pekalongan per hari ini ada 251 orang. Itu sudah termasuk perempuan juga? Iya, perempuan ada 9 orang. Ya, 251 itu sudah termasuk WBP wanita 9 orang. Mampinya berarti diibatkan untuk kakak-kakak wanita kurban? Untuk WBP nanti kita libatkan, terutama yang laki-laki ya, dan untuk peruntukan dagingnya pun nanti dibagikan ke seluruh warga binang kemasyaratan Nabi Ibrahim. Tapi kalau untuk jegalnya berarti dari luar? Iya, kalau tukang jegal khusus kita panggil dari luar, itu sudah kebiasaan setiap tahun dan kita sudah biasa memakai jasa tukang jegal. Sampai jumpa di video selanjutnya.